dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun yang dan sehukum asal yang sebaik baik mahar adalah yang paling mudah khairu khairus sadak aisyaruhu sebaik baik mas kawin adalah yang paling mudah yang paling mudah, yang paling simple, yang gampang, yang gak memberatkan aisyar, ingat aisyar, bukan yang paling murah nabi tidak mengatakan yang paling murah, nabi katakan aisyar jadi kalau bagi antum, rumah di kemang itu mudah, kasih mahar rumah di kemang gak masalah, loh kan yang paling mudah, mudah bagi saya bagi saya itu yang paling murah gitu loh atau paling yang mudah, gak ada yang lebih mudah dari kasih rumah di kemang yaudah kasih rumah di kemang, ingat ini dalau makanya ketika Umar, Umar pernah berkhutbah lalu dia katakan, nabi s.a.w. memberikan mahar itu tidak mahal tidak mahal, nabi tidak kasih mahal dalam riwayat, berapa mahar nabi? ke istri-istrinya, dalam riwayat, riwayat Aisyah 500 dirham 500 dirham berarti 500 dirham berapa? sekitar 30-35 juta itu mahar nabi dalam hadis Abu Habibah Abu Habibah, Umu Habibah umu Habibah 400 dirham 400 dirham berarti 24-28 juta dan untuk Umu Habibah untuk Umu Habibah 240 juta itu mahar nabi itu mahar nabi jadi bukan seperangkat alat sholat yang 100 ribu, bukan 240 juta jadi kalau akwat-akwat minta mahar saya gak muluk-muluk kayak Umu Habibah aja enak elegan dan goalnya dapat elegan dan goalnya dapat tapi pada ngomong macam-macam gak enak didengar gak enak kalau Umu Habibah, Masya Allah saya gak banyak nuntut Umu Habibah, Masya Allah ingat, Aisar hadisnya Aisar yang paling mudah nabi gak mengatakan yang paling murah enggak karena mudah itu relatif makanya saya lanjutkan lagi Umar Umar mengatakan barang siapa yang maharnya melebih mahar nabi maka saya akan ambil dengan paksa dan saya akan masukkan betul mal saya akan ambil dengan paksa dan saya akan masukkan ke betul mal begitu belum selesai berkutbah diprotes sama seorang wanita dan hadis ini sahih kalau gak salah hadis itu yang baik-hak dan Musanaf Abdul Razak lalu ada wanita mengatakan wahai Umar engkau membatasi mahar sedangkan Allah dan Rasulnya gak pernah membatasi Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20 dan kalian memberikan mahar kepada salah satu dari mereka dengan mahar yang banyak Allah katakan banyak Allah tidak batasi lalu engkau batasi apa yang terjadi Umar langsung naik lagi ke mimbar dan mengatakan kullu ahadin afqah min Umar semua orang yang ada disini itu lebih pintar dari Umar saya tarik lagi ucapan saya tersebut Allahu Akbar lihat Umar bin Khattab radiyallahu wa ta'ala'an ketawa duannya gak ada bantah dikasih ayat sami'na wa ta'na oke saya salah semua kalian lebih pintar dari Umar saya tarik ucapan saya bebas tapi jangan memberatkan oleh karena itu hadirin dan dirahmati oleh Allah yang paling mudah bagi laki-laki itu lebih baik maka si wanita hendaknya dia melihat siapa yang melamar dirinya dan hendaknya yang termudah itu yang lebih berkah yang lebih mendapatkan ridu Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih selamat menikmati oleh